Nah itu saja baru kita dengarkan, yaitu konferensi pers dari tim kuasa hukum dari Joko Widomaruf Amin yang menanggapi terkait dengan putusan MK. Adik Irfan Pulungan mengatakan bahwa ia mengajak seluruh masyarakat mengagai putusan dari Mahkamah Konstitusi dan juga mengajak seluruh pendukungnya untuk jangan melakukan selebrasi atau perayaan yang terlalu berlebihan. Kemudian juga tadi ketua tim kuasa hukum dari Joko Widomaruf Amin, Yusril Iza Mahendra, Prof Yusril, juga mengatakan bahwa putusan MK ini sudah final dan juga mengikuti sehingga tidak ada hukum lain yang bisa dilakukan. Daga tidak menunggu begitu KPU akan kembali hal rekapitulasi yang sudah kita lalui. Dan pemirsa gugatan di Mahkamah Konstitusi telah selesai dan hasilnya adalah seluruh gugatan ditolak. Lalu apa langkah selanjutnya di masing-masing? Bu, Kualisi 01 dan juga Kualisi 02, sulitkah? Kualisi Partai-Partai Pendukung Prabowo Nanti. Kita akan langsung saja berdialog dengan masing-masing pihak bersama kami di studio. Sebelah saya ada Bang Eriko Tardoga dari TKN Joko Haruf dan juga ada Adi Praetno. Selamat datang, Uci. Dan nanti ini di studio akan gabung dengan Andre Rosiade yang saat ini berada di Jalatan Negara di Yaman dari Prabowo-Yanto karena sedang ada pertemuan. Nah tapi kita akan dialog dengan yang ada di studio dulu. Saya ingin ke Bang Eriko. Bang Eriko malam kita sedang dengarkan begitu pidato dari Jokowi yang menanggapi hasil putusan MK. Dalam pidatnya Jokowi mengatakan Prabowo dan Sandi memiliki visi yang sama membangun Indonesia depan. Apakah ini sinyal begitu untuk mengajak rekoriasi berbung kepada pemerintah nantinya? Begini Mbak Uci, kalau kita sebenarnya melihat ya dengan jernih ya. Sebenarnya kan namanya pemilu ini kan Pesta Demokrasi mencari pemimpin yang terbaik. Nah Pes ini sendiri sudah usai sebenarnya 17 April. Dan kemudian pada saat ini juga sudah usai segala proses. Sebaik itu proses pelaksanaan pun proses hukumnya sudah ada keputusan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Yusril, sudah disampaikan juga oleh Bung Adi Irfan, saudara saya. Bahwa apa keputusan MK itu adalah final and binding? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau punya DMA dan lain, ada yang namanya proses lain-lain yang bisa upaya dilakukan. Kalau ini sudah tidak lagi. Dan sebenarnya kalau kita melihat siapapun yang terpilih, apalagi sini ada Pak Jokowi Dodo, Pak Jokowi Dodo, Pak Jokowi Dodo, Pak Jokowi Dodo, sebenarnya ini kan adalah pilihan dari masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya ini adalah menjadi pemimpin hanya memilih dia, memilih beliau, tetapi memimpin seluruh kompon masyarakat. Nah itulah yang disampaikan oleh Bapak Jokowi Dodo kemarin sebelum ke Jepang, bahwa hari kita bersama lagi. Nah kalau ayah Mbak Uci sebenarnya simpel saja. Sekarang sudah tidak ada lagi ya Mas Adi namanya yang sekosong dua, yang istilahnya begini apa, tidak ada lagi. Yang ada sekarang persatuan Indonesia. Bukan karena PD perjuangan, tiga begini ya, supaya jangan salah lagi. Artinya rekonsiliasi. Saya mengatakan rekonsiliasi begini, kalau kita boleh ada pilihan berbeda, kan sah saja dalam prosesnya. Tapi setelah proses itu selesai, apakah kita juga terus larut dalam perbedaan yang ada? Kalau mengatakan rekonsiliasi ini sebenarnya ya bolehlah masing-masing berpendapat demikian. Kalau saya mengatakan memang masyarakat sendiri harus kembali kepada kehidupannya. Boleh saja ada hoax, ada segala macam ini, ada hal apa. Kita tidak boleh teraruhkan hal itu. Bahwa proses ini sudah selesai. Ada yang unggul? Ya. Untuk itu kita mari kita membangun bersama. Sudah diajak dan apa tanggapan rekonsiliasi? Sebenarnya kan kalau ini sudah di awal kita sama-sama mengatakan bahwa ini sudah selesai. Saya pun di MNC ini, di media televisi lain saya sampaikan. Mari, ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02. Kita ini adalah soda, kita ini adalah satu. Apa tanggapannya dari BPN Prabowo? Kalau dari BPN itu tentu haknya BPN. Masing-masing kan punya otoritas sendiri. Ini kan kita terkait kepada masyarakat umum ya. Kalau BPN, akan saja. Kalau misalnya masih ada lagi proses, katakan. Mbak tanyakan, apasih ada proses ke makamah internasional? Ya monggo ditanyakan kepada beliau-beliau di BPN. Tapi kalau bagi kami, saudara-saudara kami di BPN juga saya tiap hari bersama-sama Bung Andri Rosyadi. Apakah beda pendapat? Berbeda. Tapi apakah kami bermusuhan? Tidak. Kami tetap berdarah, tetap bersilaturah. Nah ini yang sebenarnya kita mau tanamkan kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat Indonesia. Siapa saja yang menyiapkan bahwa berbeda itu boleh. Bineka tunggalika saja jelas artinya apa. Berbeda-beda tapi tetap tujua. Baik, bayangin ke Mas Adi. Tadi melihat apa yang diunjukkan oleh kedua tokoh, begitu kedua elit politik Jokowi Dodo dan juga Prasubianto. Apa yang bisa Anda lihat begitu dari pidato kedua ini? Ya ada kabar banyak bagi pemilu kita. Yang sejak awal misalnya kubu 02 ini agak sedikit enggan untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pidato kegaraan Prasubianto semalam, itu menjadikan bahwa proses MK ini sudah selesai. Ini mengecewakan mereka. Mereka mendengar dengan lapang dada. Tapi tidak ada ucapan selamat ke Pak Jokowi sama Pak Mahkamah. Kita cukup bisa memahami. Apakah itu artinya menerima begitu? Tentu menerima dengan jatah. Karena statementnya Pak Prabowo bersayap. Setelah ini dia mengumpulkan ahli hukum, kira-kira apakah mungkin ada langkah hukum selanjutnya yang dihukumkan oleh 02 atau tidak. Kita saja yang dalam kondisi psikologi politik orang kala, itu memang agak susah ditebak. Memberikan satu narasi-narasi yang kemudian ditunggu oleh banyak orang. Sebenarnya untuk mengucapkan selamat ke Pak Jokowi itu perkara gampang. Tapi apapun itu yang jelas bahwa keputusan MK sudah mengikat dan final. Dan itu sudah diakui oleh Pak Prabowo. Itu menurut saya adalah kabar baik bagi demokrasi kita. Menghargai apapun. Menghargai apapun hasil MK. Itu yang kemudian kita harus ikuti bersama. Yang terbaiknya ini dari temannya Pak Jokowi. Dia mengatakan siap ingin menjadi presiden untuk seluruh Indonesia. Bukan presiden BDIP, bukan presiden hanya untuk koalisi 01. Tapi ingin memastikan Dukowi ke depan tanpa beban selalu akan berdiri begitu tegak menggenjol semua program-program kerjanya. Kebetulan memang tidak berangan program kerjanya. Ini yang disebut dengan agenda kuatan bangsa. Dalam konteks inilah sebenarnya narasi tentang rekonsiliasi nasional itu jenggu mementumnya. Ini soal itu saja. Jadi kita juga tidak terlampau buru-buru meski pada kenyataannya di bawah itu hidupannya sudah normal. Tapi bagaimana para pendukung menangkap pesan yang disampaikan oleh kedua koal ini? Apakah pesan persatuan itu nyampe begitu? Kalau melihat kecendungan secara umum sudah nyampe. Kalau menarasi politik bahwa, mereka itu sudah kerenormal. Banyak petani yang sudah tidak peduli sekarang siapa yang menang MK. Kemudian berladang, bersawah. Sehingga menghasilkan suatu yang luas. Yang nelayan juga mereka datang ke pantai. Menjaga seterusnya. Yang profesional, yang ulam 01-02 ketemu. Yang pengusaha 01-02 juga ketemu. Itu kan sudah sepuliman. Artinya, suasana batin ke Indonesia itu sudah menghendaki. Masyarakat sudah kembali normal. Pada saat yang bersamaan sebenarnya. Islah yang ditunggu oleh kita semua itu secara umum adalah bagaimana Jokowi dan Prabowo bersama-sama bertemu menyambungkan pidato kenegaraan. Prabowo menyatakan kepada Pak Jokowi sebagai penang dan harus amanah mempunyai Indonesia ke depan. Kan itu yang ditunggu. Kemudian yang bersamaan, Pak Jokowi ini bilang bahwa Pak Jokowi siap dikritik, siap kemudian diberikan masukan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Kan itu yang sebenarnya ditunggu. Kalau narasi-narasi-narasi nya umpan lagung, saya kira semuanya sudah ketemu kok. Ini soal bagaimana Jokowi dan Prabowo bisa makan nasi goreng sama di Istana Negara. Bisa naik kuda sama di Istana Negara. Kan itu aja, ini kan simbol saja politik. Ini yang ditunggu. Kami kira-kira sana ikuda bersama Jokowi dan Prabowo bisa makan nasi goreng bersama di Istana Negara. Sesuatu hal dilakukan sebelum penjobloan. Nah ini yang sebenarnya secara embolik itu oleh banyak orang. Bang Eriko, reaksi ini bukan berarti merapat ke pemerintah? Ini kan tergantung persepsi masing-masing. Nggak salah juga dalam hal itu. Ini kan seperti, po, kedua belah tangan kan harus bertemu Mbak Uci. Artinya ada keinginan, katakan kalau tadi tanggapan Mbak Uci, apakah mungkin rekonsilisasi ini dianggap bahwa nanti Pak Prabowo atau Gerinder sama-sama dengan koalisi kami. Lah tentu beliau meminta seperti ini dan katakan, menginginkan hal itu. Apa yang salah? Tidak ada. Dan kami tentu membuka kesempatan tangan luas-luasnya. Lo mau bicara jurni Mbak Uci. Masih membuka pintu, kata Bang Arter, koalisinya udah kegekukan nih. Begini, Mbak Uci. Nanti kita bahas lagi, hubungan kami. Kami lah dulu ya, PD Perjuangan. Nah tentu kan ini kan kalau berbicara soal Menteri, itu adalah haknya Pak Jokowi, hak prerogatif beliau. Tidak ada yang membantah hal itu. Tetapi dalam bentuk koalisi, yang namanya kami tentu harus membicarakan Mas Adi. Dengan Golkar, dengan PKB, dengan koalisi kami. Nah, KPD Perjuangan, jurnal saja Mbak Uci hubungan dekat sekali. Boleh ditanyakan kepada Pak Bobo, ditanyakan kepada Andi. Boleh ditanyakan apa saja di Gerinder, hubungan Mbak Adi. Bahkan dilihat, balik MN menyampaikan itu, pada waktu kejadian Asien Games kan, bagaimana hubungan. Saya melihat sendiri, hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Begitu hangatnya, beliau berganti baju pendekat, pencahlat. Nah, kalau saya mengertikan ini ya, boleh andai-andai ini Mas Adi, ini hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu. Karena Pak Jokowi menyampaikan kan, bahwa beliau beradalah sodara saya. Nah, itu jelas. Nah, tetapi proses ini baru saya dari MK. Bagaimana sih? Saya, kami di PD Perjuangan, bisa merasakan pernah namanya yang namanya belum berhasil. Oke lah, seterangnya. Kalah. Enak memang kalah. Mas Adi, enak Mbak Uci. Mbak Uci sudah pernah merasa enak. Enak, asli tidak enak. Nah, itu tentu harus diresapi dulu. Kemudian juga ada namanya yang pengikut, yang namanya juga apa. Kok ini belum apa, langsung begini. Nah, ini tentu kebijaksanaan beliau. Saya punya keyakinan, diri saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan membuat dengan baik. Dan nanti akan mengutipkan selamat, akan berpekan dengan Pak Jokowi. Tapi rekonsiliasi ini apakah akan diiringi begitu dengan awaran jabatan menteri? Kalau nanti Mbak Uci menyampaikan hal itu, itu berarti menurunkan hart daripada sodara-sodara kami dikuali di sana. Tidak boleh Mbak Uci. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Apakah mereka mau bersama-sama dengan kami, ataupun tidak. Sekarang begini, kalau hitungan tadi yang dikatakan Arteria Dahlan, sudah 60% Mas Adi. Nah, sekarang saya tanya Mbak Uci, apa kepingin juga masyarakat 100% bergabung dengan pemerintah? Pasti tidak kepingin. Loh, ini ada apa? Kok semua bergabung? Kan begitu kan? Tapi sekali lagi, bukan mungkin dari pihak lisinya Pak Prabowo Pak Sandi bergabung dengan kami, tapi sekali lagi, ini adalah hitungan politik dari masing-masing sodara kita yang ada di sana. Hitungan politik, kalau nanti saya bergabung, apa penilaian masyarakat? Yang memilih rekan-rekan kami di sana, sodara-sodara kami buat di sana. Nah, ini hitungan. Ini adalah hitungan yang sama seperti PD Perjuangan. Menjadi katakan oposisi di luar dari pemerintahan selama 10 tahun. Apa bukan itu satu hal yang mudah? Tapi kan buktinya setelah 10 tahun, kami bersyukur ke Ndak Yang Maha Kuasa. Dia kan kesempatan menang. Bahwa kali berturut-turut, Mas Adi. Saya ingin ke Mas Adi, tadi Tawari, apakah mungkin koalisi Al-Makmur ini mau? Ada dua kemungkinan, bisa mau, bisa tidak. Tapi kalau membaca si Sinyalmen, sepertinya koalisi Al-Makmur ini cukup hati-hati menerima teman-teman yang ada di sisi. Jadi, statementnya Imin, statementnya Dem, ataupun Arterliadahlan, bahwa sebenarnya pendukung Jokowi ini sudah 60% mengamankan stabilitas parlemen. Tapi pada yang bersamaan, kalau saya membaca buku riset yang berkaitan dengan PDP, ada satu falsah hidup yang diadopsi, yaitu membangun demokrasi goto royong. Tidak mungkin the winner take all. Artinya PDP sekalipun menjadi pemenang, kejendungan PDP mengajak kelompok-kelompok yang lain bergabung itu cukup terbuka. Ini adalah sharing power itu, apakah menteri ataupun yang lainnya. Tapi semangatnya adalah bagaimana, siapapun yang diputuskan menang jadi presiden, ini memang harus memiliki suasana hati nyama. Menjaga Indonesia adalah tetap satu. Harus didukung secara kolektif, kalaupun tidak dikritik secara proporsional. Kan itu sebenarnya, semangat berpolitiknya 01 yang diadopsi oleh teman PDP. Kalaupun melihat kejendungan 01 bisa menerima atau tidak. Kalau melihat suasana hatinya, tidak mau. Tentu soal siapa yang sudah berkeringat secara politik dan tidak. Kalau tiba-tiba 02 memang... Kalau ditawarannya menteri, apakah tetap akan ditolak begitu oleh koalisi Adil Makmur ini? Kalau saya sih tidak bisa menebak secara umum. Tapi kalau di Rabah secara serahana misalnya, kalau teman-teman di 01 itu sepertinya agak sedikit, tidak mau. Biarkan inilah bulan madu ini berjalan begitu indah dulu. Ini mau menerima kelompok lain, belum tentu bisa sejalan. Sebab itulah kalau bulan madunya bisa stabil 1-2 tahun, syukur kalau 5 tahun, saya kira memang tidak terlalu banyak teman-teman koalisi. Beda ceritanya, kalau koalisi 01 itu nanti terjadi gejolak, tidak dikendalikan. Gejolak sudah mulai terlihat begitu saat demokrat, begitu. Maksudnya di 01? Di 01. Maksudnya gejolak 01 sudah menurut. Misalnya teman-teman partai pendukung Jokowi ini sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tidak bisa dijinak. Bulan madunya akan segera berakhir. Maksudnya kemudian pentingnya, mengajak teman-teman 02 untuk menjadi bagian dari 01. Tapi selama tidak ada badai, selama tidak ada nami, tentu menurut saya untuk menjaga stabilitas politik. Biarkanlah partai politik ini tetap menjadi pendukungnya PO dan selebihnya itu tetap menjadi pendukungnya PROBO. Sekali lagi demokrasi stabil itu karena ada proses check and balances yang sehat. Jokowi harus dikritik, Jokowi juga harus diberi satu feedback dan masukan yang mendapatkan. Konsiliasi itu bukan berarti ngangkut sama kelompok sisi, bukan. Biar faksi-faksi itu ada, biarkan 01 dan 02 itu ada. Tapi perlu dikonstruksi ke depan adalah bagaimana hubungan kedua ini lebih berkualitas dan subtantif. Yang kritik harus dengan data, bukan dengan hoax dan fitnah. Memberikan kritik bukan nyinyir dan bukan dengan kebencian, itu yang ingin kita inginkan. Tidak apa-apa ada kubu 01 dan 02 yang generasi politik kebangsaannya harus lebih dewasa. Oposisi pun juga untuk menjadikan pemerintah lebih sehat begitu, supaya yang mengawasi begitu ya. Betul, yang tidak sehat itu karena kritik selama ini selalu tidak based on data. Kita akan lihat bagaimana suasana di jalan ke negara dari Prabowo Subianto, di mana lagi ada rapat begitu pertemuan di mana sekjen-sekjen partai koalisi Alipur juga sudah hadir di sana. Kita akan bergabung dengan Bayu Prada. Bayu, apakah pertemuan masih berlangsung hingga saat ini? Ya Uci, saat ini pertemuan masih terus berlangsung, di mana tadi pertemuan ini sudah mulai dihadiri oleh jumlah tokoh politik yang merupakan koalisi dari partai yang mengusung Prabowo dan juga Sandi Ato, Koalisi Adil dan Makmur ini sejak siang tadi. Dan kami akan mengajak juru kamera Bagus Indra untuk menatakan kepada Anda kondisi terkini, yang di mana ini saat ini rumah kediaman dari Prabowo Subianto sendiri ini masih terlihat berlangsung, di mana hanya anan yang seperti biasa terlihat seharinya. Dan di dalam tadi sudah hadir beberapa tokoh politik yang juga ini sudah menunjukkan wajahnya untuk hadir dalam perbincangan. Di antaranya tadi ada kilan neripan, yaitu Edi Suparno yang juga sudah berbincang dengan rekan ini pada siang tadi, di mana dalam perbincangan dengan Edi Suparno tadi rekan kami juga menangkap beberapa. Di antaranya adalah Edi Suparno ini menyatakan bahwa dirinya akan melihat apakah untuk parang-parang ini akan terus berlangsung, koalisi Adil dan Makmur ini apakah nantinya juga akan berjalan sendiri-sendiri. Namun tadi Suparno juga menekan apabila masih harus terus berlanjut, ini masih ada sejumlah program yang masih bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan koalisi mengusung Bosu Bianto dan juga Sandiaga Uno. Di antaranya ya itu adalah program dari pilkada yang akan berlangsung nanti ke depan. Dan sementara itu juga ada perwakilan dari Gerindra yaitu Ahmad Muzani, mana Ahmad Zan merupakan yang paling optimis untuk melanjutkan koalisi ke depannya, walaupun nantinya ini masih akan dibicaraan pada pembicaraan yang akan diberlangsungkan dengan partai-partai lainnya yang mendukung Prabowo dan juga Sandiaga Uno di dalam kediaman Prabowo Subianto pada saat ini. Sementara itu tadi rekan kami serbih juga dengan Hinca Panjaitin yang merupakan satu-satunya perwakilan dari Demokrat hadir, di mana Hinca ini justru terlihat pesimis untuk melanjutkan koalisi yang dilakukan untuk mengusung sebelumnya Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salaudino. Sementara itu juga mengabarkan sejumlah tokoh politik lainnya ini juga sudah hadir, di antaranya itu Anais yang juga sudah hadir di dalam, selain itu juga tadi yang paling terakhir kami lihat ada Padlizon yang juga baru saja sampai, dan sementara itu juga terdapat titik supto, lalu terdapat tokoh-tokoh lainnya. Dan untuk pembicaraan hari ini, pastinya membicarakan terkait apakah nanti koalisi mengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini nantinya akan terus menunjukkan ataukah setelah hari ini ini mereka akan berjalan sendiri-sendiri untuk menjalankan programnya masing-masing. Namun ini masih belum ada konfirmasi dan kami hanya melihat ada jumlah petugas penghasilan. Seperti bisa di depan kediaman Prabowo untuk pengawal dari pembicaraan ini secara internal atau tertutup. Sementara itu juga rekan-rekan media pun masih terus menunggu di depan rumah Prabowo Subianto ini untuk meneruskan apakah press conference yang kabin ini akan dilakukan pada sehari yang merupakan hasil dari percangan mereka pada ini. Uci. Baik, terima kasih. Apakah ini akan menghambat proses rekonsiliasi begitu? Kalau saya sendiri dari AU tadi, kita berbaik sangka lah. Jangan juga berpikiran negatif bahwa tidak menerima atau apa. Karena, nggak tahu ya, karena selama ini kami mengenal betul yang namanya Pak Prabowo dan juga kan rekan di Gerindra, teristimewa, itu tidaklah seperti itu. Baik, memang ada pemikiran, ada namanya berbicara terhadap koalisi, itu kan wajar saja. Jadi kalau saya tidak ingin menanggap lebih jauh, dan saya juga melihat apa yang disampaikan Prof. Yusril dengan jernih, bahwa namanya MK tidak ada lagi. Proses lainnya, final and binding dan itul, kita hargai bahwa hukum Indonesia itu adalah hukum yang mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia. Ya, saya tidak tahu kalau hukum internasional barangnya mengikat warga negara internasional. Tidak tahu kalau yang memang warga negara Indonesia ya. Tapi kalau namanya warga negara Indonesia, kita semua yang disini paham betul, walaupun secara umum tidak paham mengenai hukum, tapi tahu betul, ini semua kita pasti tahu bahwa kalau sudah se-MK, sudah tidak ada lagi. Kami melihat dan saya secara pribadi mewakili tim kampanye negara Indonesia, mari perbaik sangka bahwa ini hanya satu proses yang memang harus dijalani, ya artinya namanya krisi kan. Karena pengertian koalisi itu sendiri sebenarnya, Mas Hadi ini juga perlu jelas, tidak ada. Kalau dalam generasi kita, jangan lalu sih, koalisi itu hanya ada, ini untuk kita berbagi. Kepada seluruh masyarakat, hanya ada di sistem demokrasi parlementer. Itu ada. Kalau kurang koalisinya, langsung jatuh pemerintahannya. Tapi kalau sistem presidensil, tidak. Sebenarnya kalau di PD Perjuangan diajarkan ini namanya kerjasama. Kerjasama terbatas, selesai ini sudah selesai. Buka komunikasi, pemerintah ini. Nah begini, Mbak Uci, saya mau jelaskan lagi. Kenapa saya mau katakan kita berbaik sangka? Kami dulu oposisi 10 tahun. Apakah semua yang diputuskan pemerintah kami anggap buruk? Tidak. Kalau baik, kami dukung. Kalau tidak baik, kami kritisi. Dan jangan berpikir juga, yang namanya bagian dari koalisi pemerintahan, kalau disebut koalisi tadi sama Mas Adi, ya kita kata kerjasama ini tadi, juga boleh. Apa larangan? Tidak juga. Tapi kan bukan berarti kritisi itu terus kemudian dalam bentuk hoa, dalam bentuk di luar, dalam bentuk media, eh ini buruk, ini tanpa data yang fakta. Nah tidak seperti itu. Jadi percayalah Mbak Uci, boleh saja. Kalau ada yang mau katakan ini nanti akan gerakan, silakan saja. Kalau ini tentunya ingin menyampaikan bahwa kita berbaik sangat dan bahwa koalisi akun yang apa dari Pak Prabowo Sani, saudara kami, bahwa kita sekarang tidak ada lagi 0-1, 0-2. Kita ada, ya nanti salah lagi PDBangan gini ya. Nah tiga, persamaan Indonesia. Mas Adi, jika nantinya ternyata koalisi adil makmur ini membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi, keperluan nasional begitu, apakah ini akan menghak begitu bersatunya kedua bu ini? Ya tentu pertarungannya ini akan makin panjang. Meski Pak Yusri, Lepan Pulungan, sudah banyak menjelaskan tentang bahwa ini tidak ada judis prudensinya untuk sengketa di Mahkamah Konstitusi, internasional maksud saya, tapi kalau saja teman-teman 0-2 mencoba untuk cari jelas. Ya biarkan saja sih sebenarnya, meski ini tidak lumrah. Karena pada setersamaan, bangsa ini sudah lelah sebenarnya. Mempertaruhkan banyak hanya untuk pilpres. Padahal begitu banyak hal-hal lain, setinya jauh produktif kita bicarakan ke depan. Misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang 5 jadi 7. Pengangguran bisa dikurangi, kemiskinan juga bisa dikurangi, dan akses seterah kebutuhan-kebutuhan tidak kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini saya jauh lebih produktif ketimbang hal-hal. Memang dalam banyak hal ini sudah di luar akal sehat kita. Tapi apapun itu ya, kita hormati sebagai bagian berdemokrasi. Yang kedua, kalau mau jujur, politik elektoral kita itu ada tempat untuk melakukan rewet. Memberikan hukuman di para petarung. Yang menang dan dia menjadi penguasa, yang kalah dan dia di posisi. Di tempat payang mendung Prabowo itu, kepulauan saat ini. Dia tidak perlu diajak. Dan tidak perlu genit-genit juga merapat ke pemerintah. Pada saat yang bersamaan, kalau polisi kosong satu yang cukup solid, memenangkan Jokowi, biarkan mereka berkesan. Tidak perlu menemukan lambung dari kosong dua itu diterima. Ataupun menawarkan diri menjadi bagian mereka. Ini saya kira, politik ini memang harus ada hukum alamnya yang harus diikuti. Kalau politik ini tidak sejualan dengan hukum alamnya, Itu politik kita akan seperti dari. Untuk apa misalnya, frontasi antara rakyat begitu selama ini. Kalau pun toh akhirnya harus kompromi dengan sharing power. Untuk apa istilah cebong dan kampret ini yang merusak suasana batinan kita. Kalau akhirnya sharing power, posisi empat menteri, satu dua menteri, satu wakil MPR, dan watu-wakil tim pres itu muncul. Jadi tidak mendewasakan gitu. Kita harap semua masyarakatnya. Berharap ini kedua tokoh ini bisa bertemu begitu ya. Bisa menjalin silaturahmi agar persatuan dan kesatuan bisa benar-benar terwujud. Apalagi ini masih di bulan yang memang tepat untuk kita saling memaafkan bersilaturahmi. Berhalal-berhal ya Mas Hadi ya. Mas Hadi sudah bergabung bersama kami. Dapat bisa kami juga masih akan memantau begitu jenisnya pertemuan di Jalan Kertanegara, di rumah Prabowo Subianto. Apa kira-kira hasilnya? Nanti kita akan sampaikan informasinya. Namun kita harus jeda. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan Direkturat Pidana Khusus Polri yang telah menahan mantan Direktur Lama PT PLN Durpamuji. Informasinya salah.